Saudara pedagang pasar guntur Ciawitali Garut Jawa Barat kecewa terhadap sikap pemerintah yang sudah bertahun-tahun tak kunjung memperbaiki drainase saluran air di pasar hingga menimbulkan bau tak sedap dan juga menyebabkan air meluap. Sudah 4 tahun lamanya, pedagang pasar guntur Ciawitali Garut Jawa Barat merasakan bau tak sedap dan air selokan sering meluap akibat drainase saluran air di pasar tersebut tak kunjung diperbaiki pemerintah Kabupaten Garut. Untuk itu, para pedagang dan pengurus Ikatan Warga Pasar atau Iwapa Pasar Guntur berinisiatif memperbaiki drainase secara swadaya dengan biaya patungan dari seluruh pedagang. Saat ini sepanjang lebih dari 150 meter drainase di blok I, G, J, dan K dibongkar dan diperbaiki secara gotong royong yang nantinya akan menyebar ke seluruh blok. Ketua Ikatan Warga Pasar, Suhartono, mengatakan karena menunggu dari pemerintah tak pernah ada kepastian meski sudah beberapa kali dilakukan survei oleh dinas terkait akhirnya warga pasar pun berinisiatif melakukan perbaikan secara bersama-sama. Hal ini dilakukan lantaran pedagang dan pengunjung pasar merasa tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi. Kita tidak capai menunggu menunggu daripada reaksi respon pemerintah kita kepada warga pasar nah ini, kenapa kita tidak bisa menunggu kapan, kapan, nanti, nanti itu tidak jelas sampai 4 tahun kita menunggu belum ada kenyataan dalamnya yang dibuktikan dan ini adalah inisiasi warga pedagang kami, Alhamdulillah, mencapai masih warga pedagang masyarakat kondisi sangat kompa karena apa? karena mereka hidup di sini cari makan di sini minima mereka nyaman untuk bekerjaan berjuangan ribuan mustofa, Kumpas TV, Garut, Jawa Barat